Intro Dokter dan pasien yang sakit parah Ada seorang pria yang menderita sakit parah dan saat itu sedang terbaring di ranjang rumah sakit. Hari itu dokter memeriksakan keadaannya. Saat pemeriksaan telah selesai, pasien itu tiba-tiba memegang tangannya dan berkata Dokter, saya takut. Apakah saya akan meninggal? Dokter menjawab Penyakit Bapak bisa disembuhkan. Kita sedang berusaha. Yang diperlukan sekarang adalah Bapak harus tetap semangat. Tapi dok, bagaimana kalau saya meninggal? Apa yang akan terjadi setelah saya meninggal nanti? Wah, saya tidak tahu Pak. Saya belum pernah meninggal. Sudah, Bapak tenang saja. Asal tetap semangat, pasti Bapak akan sembuh. Tepat saat itu, tiba-tiba pintu terdorong terbuka dan seorang anak kecil berlari masuk sambil berteriak, Ayah, lalu memeluk sang dokter. Ternyata anak kecil itu adalah anak dari sang dokter. Dokter berusaha menenangkan anaknya, tetapi lalu ia seperti mendapat ilham dan menoleh ke pasiennya lagi. Pak, tidakkah Bapak lihat apa yang dilakukan anak saya tadi? Anak saya belum pernah masuk ke ruangan ini. Tapi dia tidak ragu-ragu menghempaskan pintu dan berlari untuk memeluk saya. Mengapa? Karena dia tahu ada ayahnya di sini. Saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kita meninggal nanti. Tapi saya tidak takut hidup atau mati. Karena saya tahu, Tuhan saya akan selalu bersama saya dalam setiap perjalanan hidup. Jangan pernah menyerah dan patah semangat, meskipun Anda berada di kondisi yang terburuk sekalipun. Yakinlah Tuhan itu ada dan telah mengatur segalanya dengan baik. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk selalu mendekatkan diri padanya dan menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!